Tiga rekor yang dicetak Messi usai hat-trick bersama Argentina, Auto Ballon d'Or. Lionel Messi tidak hanya sekebar menciptakan hat-trick saat pingas Argentina menang 3-0 atas Bolivia. Pengirang Paris Saint-Germain itu juga menciptak tiga rekor luar biasa berkat hat-trick tersebut. Saya sering mengempikan mulai hari seperti ini dan puji Tuhan akhirnya hari ini tiba. Saya tidak punya kata-kata untuk mengucapkan terima kasih atas semua cinta yang saya terima. Sebuah malam yang indah saya benar-benar menikmatinya. Dia akan terlupakan. Tulis Messi melalui Instagram Usai Laga. Menariknya hat-trick yang diciptakan Messi tidak hanya membuat lapu dan merewati rekor gol peli. Messi total mencetak tiga rekor luar biasa lewat hat-trick ke Gawang, Bolivia. Berikut, tiga rekor luar biasa Messi Usai menciptakan hat-trick untuk Argentina ke Gawang, Bolivia pada kualifikasi Pela Dunia 2022. Satu, lewati rekor gol peli. Torehan tiga gol yang diciptakan ke Gawang, Bolivia membuat Messi saat ini mengoleksi 79 gol dari 153 pertandingan bersama timnas Argentina dan melewati rekor peli. Usai melewati rekor peli, Messi saat ini menatap rekor Ferenc Puskas yang berada di posisi keempat. Legenda timnas Bungaria itu mengeleksi 84 gol dari 85 pertandingan sepanjang 1945 hingga 1956. Dua, top skor Amerika Selatan. Hat-trick ke Gawang, Bolivia juga membuat Messi menjadi top skor sepak bola internasional untuk wilayah Amerika Selatan. Di atas Messi ada Cristiano Ronaldo Portugal dengan 119 gol, Alida Iran dengan 109 gol, Mokhtar Dahari Malaysia dengan 89 gol, dan legenda hungaria Ferenc Puskas yang berada di posisi keempat dengan 84 gol. Tiga, rekor gol kualifikasi Piala Dunia. Lepugas saat ini sudah mencetak 26 gol dari 53 pertandingan kualifikasi Piala Dunia bersama timnas Argentina. Dengan pencapaian Messi tersebut, Messi bisa dipastikan semakin dekat memenangkan Balon Dior ketujuhnya. Di sisi lain, Messi juga masih berambisi ingin menjuari Piala Dunia 2022 di Hatar. Hal itu diperjelas dengan kasus kontrak Messi di PSG, di mana Messi lebih mementingkan timnas Argentina dibandingkan PSG. Sampai jumpa di video selanjutnya.